selamat siang pemirsa kuasa kata TV di sini dalam channel Insani saya bertemu dengan Bapak Yuswa yang mana beliau adalah jagang jajanan keliling menariknya di sini yang kita ulas yaitu Bapak Yuswa di sini walaupun penglihatannya sudah terganggu atau mempunyai sesuatu kekurangan di penglihatannya tapi beliau tetap semangat untuk bekerja kita langsung tanya-tanya ke beliau apa sih motivasinya kalau beliau terus semangat untuk mencari rezeki dengan kekurangannya beliau baik Pak ini saya Fauzi Pak dari kuasa kata.com mau tanya-tanya ini Bapak jualan apa sih ya rati roti lebih keringan roti kering terus sama rati biaya juga ada ini yang membuat kami salut itu walaupun dengan keterbatasan Bapak ini Bapak kok tetap semangat kerja itu kenapa Pak ya dari dulu kerja sudah saya semangat ya semangat kerja karena kalau nggak kerja itu kayak gini rasa enak oke lalu kesulitan apa Pak selama ini Pak ya dengan pas jualan gitu setelah nya apa sih Pak ya Nah di luarannya ya jalan gitu tak jalan 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 di tepat sekarang sekarang kayak orang mantai ini tapi ini kan penglihatannya Bapak kurang akal Bantu udah Bapak selama berjalan dada jadi jalan gitu aja yang tahunya kalau dengan iman dengan iman mata betin mata anindakan dilihatan tapi mata betin saya beli cahaya untuk bedingannya tadi kue kue kering itu penghasilan rata-rata berapa sih kak seharinya gitu berarti hanya ada yang 500 untungnya itu ada yang 1000 ada yang 1000 tapi setiap harinya sampai berapa Pak tidak tentu kalau 100.000 100.000 ada Pak 100.000 tidak ada 50.000 kecuali nanti tambah orang yang ada ada biasanya ada yang beli kalau jualannya sendiri itu dari mana Pak jualannya dari teman ininya dari teman kalau wilayahnya jualannya dimana saja di pagi ini sekarang rumah-rumah gitu tapi rumahnya kan sekarang ada Corona gitu oh iya Pak ini saya mau tanya itu ini kan jengan 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 keterbatasan dan penggunaan penggunaan berkurang hanya sekitar berkunang-kunang gitu Pak 7 ribu habisnya 33 ribu tapi itu kan luar biasa 3 ribu lebih beli 4 ribu dari itu tapi pernah Pak jadi 1 kali dia bawa sekarang 2 kali tapi orangnya beli beli 6 ribu kasih 1000 itu uangnya nguneng-nguneng saya ini 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 seribu lho bu ini saya suruh di Tuhan ada suara Tuhan tadi lihat seribu tapi tapi Tuhan itu sangat luar biasa ya aku ngunik bu tidak Pak terima kasih ibu atas anak-anak ini Tuhan memberkati kita berarti 2 kali Pak berarti 2 kali tiba-tiba itu ada tanda-tanda tanda-tanda panggil aku papa tak kasih uangnya 20 ribu terus ada mas-mas ngomongnya aku pak kita pakai duit 30 ribu berarti aku lewat biliku itu diborong semua ada gengan sampai 300 ribu berarti langsung dibalas ketika itu Pak awalnya dikasih cobaan 2 kali 2 kali ini itu tahun 2014 tuh masing ini kemarin aku sama waduh itu Pak belum setoran iya itu modusnya bagaimana Pak itu orangnya beli beli terus itu Pakcik itu bilang kuat dia buka dompet dompetnya tidak ada seru nunggu itu bilang gini itu Pak itu aku cepat-cepat kerja untuk mencari untuk hidup bujuku itu ini tak luasnya tidak ada yang ini itu itu biasanya saya tidak boleh oke pemirsa jadi ini Bapak Yosua namanya Bapak siapa Pak alengkapnya Yosua Bapak Yosua ini beliau penglihatannya sudah berkurang ya jadi beliau sudah mengalami pahitnya jualan dalam kondisi penglihatannya tidak sempurna jadi masih remang-remang gitu harus berjalan setapak demi setapak beliau lalui demi mencari sesuatu kelas jadi pemirsa kalau mau beli dagangannya Pak Yosua ini langsung datang saja ke depan suara yang Purnama Jalan Karang Pulang Sari nomor 14 itu ya jangan pagi lari sini sama siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih